Ketertarikan Kaesang Pangarep Putra Presiden Joko Widodo terjun ke politik membuat partai juga ikut mengincarnya dan mengajak untuk bergabung. Kita kupas bersama dengan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang. Apa kabar? Baik. Saya ke Pak Jazilul dulu yang kayaknya udah terang-terangan nih PKB mau menyambut siapin karpet merah untuk Kaesang. Betul begitu Pak? Ya tentu PKB menyambut gembira anak-anak muda yang mau terjun ke dunia politik termasuk Mas Kaesang. Meskipun memang usia Mas Kaesang atau selama ini Mas Kaesang belum terlibat secara langsung di politik. Tapi kan hari-harinya sudah mengerti lah Mas Kaesang. Kenapa tertariknya untuk mau langsung menyambut Pak Jazilul ini kan track recordnya belum punya panjang ya untuk dunia politik ini seorang Kaesang? PKB hari ini memang getol untuk merekrut caleg mengurus dari kalangan milenial atau kalangan muda. Nah kalau memang Mas Kaesang tertarik di dunia politik, PKB tentu meskipun Mas Kaesang belum pernah aktif di partai manapun, saya yakin platform dari partai PKB akan sesuai lah dengan cita-cita, dengan harapan yang nanti Mas Kaesang akan melakukan atau berkiprah di partai politik. Apa cuma satu-satunya karena generasi anak muda, apa justru karena ini adalah putra Presiden Jokowi? Ya tentu anak muda yang potensial. Anak muda yang potensial. Apalagi beliau juga putra Pak Jokowi, jadi banyak variable lain tentunya. Karena apa? Karena kan banyak juga putra-putra Presiden yang lain ya sebelum-sebelumnya. Namun Mas Kaesang selama ini sangat aktif di dunia media sosial, di dunia anak-anak muda. Ini menjadi modal buat Mas Kaesang, bukan hanya semata-mata anak Presiden. Tapi Mas Kaesang punya keterkenalan saya yakin. Karena di politik itu popularitas keterkenalan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan ketika seorang ingin terjun. Nah PKB menganggap Mas Kaesang cocoklah. Kalau memang oke, menurut saya dijajali atau dijajaki dulu untuk menjadi bakal calon DPR RI, daerah pemilihan DKI Jakarta. Udah langsung ya ke DKI Jakarta? Kenapa langsung ke DKI? Kan belum ada ini nih. Apalagi kakaknya juga masih polikotosol. Karena karena DKI ini tempat kaum muda dan tempat terubah. Kalau misalkan Mas Kaesang cocok di PKB terus kemudian terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta, kan bisa jadi setelah itu masuk menjadi gubernur misalkan atau posisi jabatan politik yang lain. Nah tentu bagi kami, bagi PKB, anak muda seperti Mas Kaesang ini punya potensial untuk di daerah daerah kota seperti DKI. Oke dari PKB kesetidaknya ada popularitas, ada putra presiden, kemudian juga nampaknya mumpuni meskipun memang belum punya track record yang panjang. Emang ini realistis nggak sih Mas Adi kalau misalnya Kaesang ini bergabung dengan PKB? Ya saya kira banyak hal yang bisa menjelaskan. Kenapa begitu banyak partai politik yang begitu tertarik menyambut kehadiran Kaesang jika ingin terjun ke politik ya Mbak? Ini bukan hanya serta-merta argumen-argumen yang normatif yang sering kita temui ya. Misalnya populer karena dia anak muda, mungkin juga perusahaan yang sukses ya. Satu-satunya variable yang bisa memungkinkan kenapa begitu banyak partai politik yang mengapresiasi? Karena Mas Kaesang ini adalah anak presiden yang saat ini berkuasa. Karena banyak juga anak muda yang terjun ke politik, pengusaha muda sukses, populer, kesohor di Metsos, tapi nggak menyambut dengan baik gitu ya partai politik. Emang keuntungannya apa sih Mas Adi kalau misalnya akhirnya Kaesang ini masuk ke salah satu parpol? Keuntungan bagi parpolnya paling besar apa? Ya jelas dong akan mendapatkan insentif politik elektoral. Kan bisa dipastikan kalau Mas Kaesang ikut bertanding di Pilkada ataupun di Pilek sesuai dengan arhan Gus Jazir, ini tiket kemenangannya sudah bisa dikantongin Pak. Dengan tanpa ingin mendahuli kendatuhan, otomatiknya dapatlah kira-kira begitu. Karena apapun judulnya, kalau Mas Kaesang maju, saya kira semua instrumen politik kekuasaan akan mendukung. Partai-partai akan berlabuh, mesin partai akan bekerja secara maksimal. Begitupun dengan kelompok-kelompok yang selama ini tidak terafiliasi dengan partai kemanapun, itu akan mendukung Kaesang untuk maju dan menjadi pejabat publik. Jadi tidak mengherankan ketika mengumumkan siap maju sebagai calon misalnya, Mas Kaesang langsung mendapatkan sambutan yang luar biasa. Artinya dalam artian tidak perlu kerja-kerja terlalu besar, terlalu rumit dan panjang begitu dengan Kaesang bergabung di salah satu parpol itu bisa langsung menaikkan elektabilitas di 2024? Ya saya tidak ingin menggunakan bahasa ekstrim ya. Kalau Mas Kaesang serius ingin maju, merem saja. Tinggal tunjuk partai politik manapun pasti siap dan sanggup akan memfasilitasi Mas Kaesang. Ini belum menyatakan secara definitif kapan akan deklarasi dan akan maju. Semua partai membentangkan karpet untuk siap menampung dan mendukung secara total. Ada Gerinra, ada PKB, ada P3, ada PAN, bahkan Demokrat juga siap menampung. Nah yang menarik, PDIP belum memunculkan satu statement politik apapun. Ini kan menarik mengingat Presiden Jokowi itu adalah kader PDIP, Gibran kakaknya itu juga adalah kader PDIP. Kalau tiba-tiba yang lain kemudian ingin menyambut baik, Mas Kaesang ini bingung kemana kira-kira arah pilihan politiknya. Tapi saya yakin bahwa Kaesang itu tidak akan kemana-mana. Pasti ikut jidak politik abang dan bapaknya. Apa itu? Di PDIP. Oke. Itu yang pertama mbak. Yang kedua tentu membaca konteks ya. Kan pernyataan Kaesang siap maju menjadi salah satu calon misalnya di pilkada. Itu kan tidak terlepas. Bahkan udah disebut-sebut sama Pak Jasilu tadi, siap untuk di DKI Jakarta. Ya tapi kan kalau kita membaca konteks politik. Pernyataan Kaesang siap maju dan tertulis politik itu kan sesaat setelah di mana Gibran menyatakan untuk bertanding di pilkada gubernur Jawa Tengah ataupun di DKI. Tak lama setelah itu muncul Kaesang siap maju bukan di Pilek ya, tapi di pilkada. Orang kemudian mengaitkan bahwa kalau Gibran maju di pilkada Jateng ataupun di DKI, maka suksesor selanjutnya adalah Kaesang menjadi calon wali kota Solo. Kan itu kan irisan-irisan yang kemudian saya lihat sebagai konteks yang tidak terputus. Kenapa kemudian Kaesang tiba-tiba menyatakan siap terjun dalam politik. Ini tidak lahir dalam ruang hampa. Tentu ada kalkulasi politik yang sedang disusul. Kalau Gibran jadi calon gubernur, ya tentu wali kota Solo. Posisi kosongnya bisa saya diberikan sama adiknya maksudnya gitu ya. Terpotensi, oke. Oke, saya akan langsung nanyakan nih yang sudah siapin karpet merah, PKB Pak Jalilul. Jadi apa sih yang perlu dipoles dari seorang Mas Kaesang kalau mau ikut terjun ke politik? Karena kan katanya ngincernya ini eksekutif, jadi kepala daerah bukannya anggota legislatif. Ya tentu sebenarnya Mas Kaesang ini hanya minus pengalaman saja. Jadi artinya belum pernah menjabat di posisi-posisi jabatan politik atau jabatan publik. Nah oleh sebab itu tahapan yang terdekat kan ini pemilihan legislatif. Kalau pemilihan legislatif kan lebih dahulu dari pelkada. Maka uji cobanya kira-kira begitu itu di pemilihan legislatif. Nah kalau saya sarankan karena kalau di pelkada tiga dua misalkan Mas Kaesang nyalon di Solo misalkan DPRD tiga dua Solo menurut saya kekecilan tempat. Oleh sebab itu akan lebih menjadi senter kalau Mas Kaesang itu mengambil kipras secara nasional menjadi calon anggota DPR RI. Nah pilihan kotanya menurut saya karena DKI Jakarta itu kota yang plural, banyak anak muda dan menjadi senter pemberitaan dan lain-lain. Ini akan menambah elektoral partai yang juga bergabung atau yang persiaisan bergabung di partai itu. Bagi PKB cocok itu di DKI Jakarta. Oke PKB sudah nyatakan cocok untuk gabung di DKI Jakarta untuk agota legislatifnya. Tapi kalau kan sih yang lebih menguntungkan buat Kaesangnya sendiri, di mana sih parpol yang pas buat Kaesang ini Mas Adi? Pilihannya PKB, Gerindra, Nasdem atau PDIP yang belum buka suara? Ya tergantung Mas Kaesang, tapi kalau kita belajar tentang sosialisasi politik ya dalam perspektif politik elektoral, maka Kaesang tidak akan jauh dari sikap politik Jokowi dan tidak akan jauh dari sikap politik Gibran. Sosialisasi itu adalah satu kesempatan yang dimiliki oleh setiap orang, di mana sepanjang hidupnya dia bisa belajar, dia mendapatkan informasi dan satu keyakinan politik dari lingkup terdekat. Jadi kalau ini cara politik, lingkup terdekat Kaesang itu adalah Gibran dan Jokowi. Artinya PDIP? Itu artinya apa? Dengan tanpa ingin mensimplifikasi bahwa Kaesang, pilihan politiknya sebenarnya sudah bisa ditebak ke PDIP, bukan ke yang lain. Yang kedua, kalau Kaesang betul ingin menjadi calon wali kota di sekolah, pilihan rasionalnya adalah PDIP ini kandang banteng, ini basisnya merah, ini basisnya Jokowi. Yang kemudian kita tidak bisa menafikan sebagai variabel penting, kenapa Gibran beberapa waktu yang lalu, ketika bertanding, sekalipun tidak punya pengalaman politik, menang mutlak, selain tentu anaknya Presiden. Ini dua variabel yang kemudian bisa menjelaskan. Kenapa misalnya PKB, kemudian Gerindra, PAN, P3 bahkan, untuk bergabung dengan mereka, karena PDIP belum bersikap. Kalau PDIP bersikap, selesai ini barang, bubar semuanya. Tidak ada tarik-menarik lagi antara parpol ya? Tapi kan partai-partai ini kan berharap, siapa tahu ada hilal politik, yang kemudian bisa mengubah iman politik Mas Kaesang, tidak seperti Gibran dan tidak seperti Jokowi. Nah salah satunya, ini adalah PKB, ikhtihannya sudah mantap, langsung menawarkan, maju di Caleg, Dapur Jakarta, banyak anak muda dan maju. Ini luar biasa, ini pemerintah politiknya. Oke, ada tawaran yang siapin, Karpet Pera, ada PKB, ada Gerindra, ada partai lagi, atau partai lain lagi, tapi balik lagi keputusan ada di tangan seorang Kaesang. Terima kasih Wakil Ketua Umum PKB, Pak Jazilul Pak Wahid, dan Direktur Eksekutif Parameter Politing, Mas Adi Praitno, saya selalu bapak-bapak.